Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa youtube semuanya dipanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Agus Muhardiman Di video saya kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana sih cara mendapatkan viewer pada video youtube kalian Atau cara menambah viewer pada video youtube kalian Nah cara ini tuh sangat penting ya bagi teman-teman semua Mohon untuk diperhatikan video ini dari awal sampai akhir Saya akan menjelaskannya kepada teman-teman semua Cara ini tuh sangat bagus Sehingga nantinya teman-teman semua videonya bisa direkomendasikan oleh youtube Di channel-channel yang lain Sehingga mendapatkan banyak viewer pada video kalian Nah bagaimana caranya langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kalian masuk ke aplikasi google chrome Teman-teman bisa ketikan di atas ini ya untuk youtube studio Tapi karena disini saya sudah mengetikan untuk youtube studio Jadi saya tinggal masuk-masuk saja di youtube studio Ini kalian teman-teman pilih untuk studio.youtube.com ya Jadi langsung saja login Disini saya sudah masuk ke tampilan youtube studio dashboard channel Ini teman-teman bisa memilih untuk bagian yang di bawah ini Ini teman-teman bisa melihat ada tanda setelan Lalu teman-teman klik Lalu teman-teman pilih channel Dan disini bisa dilihat ya Disini tuh banyak terdapat kata kunci tak kata kunci Jadi ini kata kunci sudah saya isi Namun disini saya akan mengisi kata kuncinya lagi Sekalian saya menjelaskan kepada teman-teman semua Bagaimana sih cara mendapatkan kata kunci yang baik ya Saya akan masuk di aplikasi keyword tools Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua Untuk kata kunci ini tuh Teman-teman bisa memilih Kata kunci yang sesuai di video kalian Jadi jangan kalian masukkan kata kunci yang tidak ada hubungannya dengan video kalian ya Misalkan video kalian tuh tentang kesehatan Kalian bisa masukkan kesehatan Atau olahraga kalian bisa masukkan Kata kunci-kata kunci yang berhubungan dengan olahraga Atau apapun Jadi disini teman-teman bisa ketikan ya Tapi disini Kata kunci yang saya masukkan adalah tentang lebah Jadi saya memasukkannya Kata kunci tentang lebah ya Ada hewan, lebah, kesehatan, tanaman Proses, budidaya, stingles bi, trigona Disini teman-teman bisa melihat Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan kata kunci terbaik Dengan menggunakan keyword tools Sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih cara mendapatkan kata kunci dengan aplikasi keyword tools Nah disini saya akan berbagi kepada teman-teman semua ya bagaimana cara mendapatkan kata kunci terbaik ya Nah disini teman-teman bisa keluar dulu ya dari halaman ini Jadi buka di halaman yang baru ya Oke disini saya buka dengan menggunakan chrome Teman-teman bisa mengetikan keyword tools Jadi ketikan saja keyword tool Nah seperti ini Lalu masuk Oke teman-teman bisa pilih yang ini ya Untuk logonya seperti ini Keyword tools.io Teman-teman masuk Kita sudah masuk di tampilan daripada keyword tools Jadi disini teman-teman bisa mengetikan kata kunci-kata kunci apa saja yang cocok di video kalian Dan apa saja sih yang sering orang ketik Nah jadi apa saja yang sering orang ketik disini tuh bisa kita cari ya Sesuai dengan daripada tema atau judul video teman-teman semua Jadi disini tuh juga bisa kita pilih judul apa yang tepat ya Yang kira-kira banyak orang ketik untuk video kalian ya Jadi untuk menentukan judul pun kalian gak bisa salah-salah Kalian harus lihat juga apa yang direkomendasikan oleh google atau youtube Untuk kata kunci-kata kunci apa yang sering orang gunakan Nah disini yang harus teman-teman rubah adalah yang ini nih Yang ada tulisan google ini Ini teman-teman rubah dulu ya Untuk google teman-teman bisa pilih youtube Oke setelah pilih youtube Teman-teman bisa pilih untuk bahasanya ya Disini saya memilih untuk bahasa Indonesia Untuk ininya global worldwide ya All countries Disini teman-teman di tulisan ini nih Tipe keyword and press enter Nah disini teman-teman bisa ketikan bisa cari ya Kira-kira untuk video teman-teman itu Apa judul apa yang tepat ya Oke langsung saja saya contohkan Oke disini karena saya akan menambahkan sebuah kata kunci di channel youtube saya Disini saya ketikan sebuah kata kunci untuk honey compilation Dan kita lihat untuk kata kunci tersebut total search volume nya berapa ya Oke teman-teman untuk kata kunci honey compilation Dan disini bisa scroll ke bawah Teman-teman bisa pilih salah satu kata kunci yang ada disini Jadi ini tuh yang sering banyak orang ketik ya Untuk di kolom pencarian ya Disini saya akan mencari salah satu kata kunci yang ada disini ya Saya akan pilih ya Jadi mungkin saya akan memilih untuk kata kunci yang ini ya Honeybee collection atau honeybee compilation Saya akan ketik satu dan disini teman-teman bisa copy Oke lanjut teman-teman keluar dari halaman ini Dan teman-teman masuk lagi di halaman Nah ini tadi Jadi disini tuh teman-teman bisa ketikan ya Dan teman-teman bisa langsung tempel Honeybee compilation langsung ya Oh iya apabila tidak langsung seperti ini Teman-teman ketikan sendiri untuk honeybee compilation Teman-teman bisa mengakhirnya dengan tanda koma Jadi saya akan sebuah ketikan disini Teman-teman mengakhirnya dengan tanda koma ya Sama seperti saat teman-teman mengetikan untuk tag pada channel youtube kalian ya Atau pada pengeditan video youtube kalian Oke lanjut cara ini tuh bisa teman-teman ulangi ya Jadi langsung balik lagi di halaman ini Nah disini teman-teman bisa pilih sendiri ya Untuk kata kunci-kata kunci yang teman-teman inginkan ya Ini saya akan memilih Honeybee collection ya Nah disini langsung copy Dan teman-teman tinggal tempelkan di bagian ini Nah seperti ini Jadi sangat mudah ya untuk Memilih kata kunci-kata kunci yang nantinya akan direkomendasi pada youtube Sehingga kalian bisa mendapatkan banyak viewer ya Disini saya mengetikan sebuah kata kunci ya Untuk with honey, have first thing Jadi disini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua Ada yang terbuka, ada yang tertutup ya Tapi bukan berarti yang tertutup ini Ini tidak ada untuk volumenya ya Nah ada yang terbuka Biasanya kalau yang langsung terbuka ini ada 1 atau 2 disini Nah disini tuh biasa direkomendasikan yang paling banyak Jadi teman-teman bisa pilih yang terbuka ini Ini totalnya ada 1.900 Jadi lumayan ya Ini saya akan copy Caranya sama Teman-teman klik Lalu masuk di bagian sini dan pilih copy Lalu teman-teman masuk ke bagian sini Dan teman-teman tinggal tempelkan saja ya Nah seperti ini Ini sudah nempel ya ya Nah disini saya mengetikan lagi sebuah kata kunci Satisfying Jadi wah ini tuh banyak ya untuk penggunaan Satisfying ini ada 1 juta ya Untuk penggunanya ya Satisfying video ada 1.400.000.000 Jadi 2 ini akan saya ambil ya Itu sangat berguna ya Soalnya banyak yang mengetikan kata-kata ini ya Langsung saja saya akan copy ya teman-teman Caranya sama Kalian copy Dan kalian langsung tempelkan disini Nah seperti ini Oke disini saya sudah mengetikan semua untuk kata kunci-kata kunci ini ya Jadi ini sudah hampir full ya Sudah 458 jumlahnya Nah dari 500 kata kunci ya Jadi teman-teman terakhir bisa simpan Nah oke teman-teman Ini sudah tersimpan ya Jadi mudah-mudahan nanti Untuk video Youtube kalian itu Bisa direkomendasikan oleh Youtube Sesuai dengan kata kunci-kata kunci Yang tadi kalian ketik ya Di kolom pencarian Demikian video dari saya Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat Bagi teman-teman Youtuber pemula Untuk semuanya Saya ucapkan terima kasih Jika video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh